kita mau ngobrol tentang corpo indo itu maksudnya apa sih? apa yang harus saya ubah di dalam komponen-komponen bisnis saya ya seperti itulah orang kan dia karena yang saya bilang itulah orang kan memang macam-macam ya kadang dia terlalu semangat tapi dia ini aja semangat tapi apa namanya lugu gitu lho pak lugu dia pengen menjiplak pengen langsung oh saya pengen seperti aladin ya langsung nama-namanya juga pengen ditirukan alibaba langsung jadi aladin itu kan itu kan aduh itu kan bagaimana ya? ya seperti itu lho pak itu kan itu kan lugu banget gitu lho pak jadi kalau pengen menjiplak nama-namanya pun pengen diciplak seperti itu jadi kalau ada alibaba oh ini mirip-mirip ada apakah nanti mungkin saya bisa jadi ketularan suksesnya kayak alibaba itu kan sangat gimana pak ya? sangat-sangat lugu gitu lho pak. kalau kita nge-pebisnis kayak gitu kan? sebetulnya peluang kita banyak pak sebagai inilah apalagi apa ya untuk itu mungkin bapak perlu perlu mensurvey lah beberapa industri distribusi misalnya ke bisnis yang apa distribusi itu dikasih aja survei gitu apakah ada masalah yang kira-kira dari perubahan perubahan ekonomi atau dunia bisnis ini apa masalah yang dirasakan perusahaan anda saat-saat ini apa yang masalah real yang dialami apakah mereput, apakah pemasaran apakah apa merekrut sales ini salesmen apa apakah kan itu bisa ditanyain pak kira-kira menurut anda kan mungkin kalau kita bisa survei begitu pak nah apa bisa punya gambaran oh ternyata semua kebanyakan distribusi apa bisnis distribusi itu masalahnya ini dan mereka 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 anggap mungkin karena perubahannya ini jadi yang masalahnya seperti jadi kita bisa punya gambaran apa bisnis-bisnis itu mereka bingungnya dia sekarang itu apa dalam untuk bisa berubah menyesuaikan perubahan ekonomi ini kayak gitu pak ya mungkin saya begitu pak kalau dari saya sih ada ide-ide lain pak ide-ide lain pak kalau melihat kondisi yang ada sekarang perubahan yang perubahan besar itu selalu disitu memberikan peluang peluang pak disitu banyak peluang di dalam perubahan itu nah ini yang banyak banyak tantangan banyak mungkin pebisnis-pebisnis itu kan ini apa yang harus saya mulai dari mana begitu kan untuk di dalam perubahan yang udah udah apa udah sangat memusingkan gitu loh pak karena perubahannya begitu banyak pak pemasaran berubah perilaku konsumen juga berubah ini saya mulai dari mana ini perubahan saya ya kan begitu mungkin itu semua bisnis kayak gitu pak mungkin loh kalau kita tidak bisa membaca juga bagaimana kita bisa membantu mereka gitu loh nah jadi jadi kayak gitu pak kalau ngomongin ngomongin peluang pertumbuhan grow edu misalnya pak ya itu jelas banyak pak jelas banyak jadi apa apa yang kita bisa bantu bisnis-bisnis itu dengan satu masalah mereka itu aja sudah nah itu kita petakan saja kira-kira masalah apa yang sekarang ini betul-betul real urgent yang banyak pebisnis ini masih belum tahu mereka masih bingung begitu loh karena mereka saking saking perubahan teknologi itu begitu begitu banyak begitu loh di seluruh di seluruh ini loh pak lini jadi perilaku konsumen perilaku termasuk orang karyawan juga jadi 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 orang-orang sekarang ini pak betul-betul mencari mencari kalau mau itu orang-orang yang bagus maksudnya pak ya potensi pak ya mereka hanya cari perusahaan-perusahaan yang yang benar-benar saja yang bisa mereka bisa berkarir ini bukan nah bisnis-bisnis yang masih apa cara cara pikirnya masih konvensional pak offline ya kayak gitu ya termasuk merekrut juga mereka waduh itu mereka terpaksa harus dapat yang yang ini udah sisa-sisa gitu loh pak teman-teman pusing ya pak orang-orang pak sekarang ini dengan dengan cangit dengan mereka yang akan menjadi apa karyawan-karyawan itu mereka sudah udah pada pintar semua pak mereka ngapain saya cari misalnya kayak gini pak lamaran misalnya pak ya dari lamaran aja ya kalau perusahaan yang masih resume bawa siapkan resume bawa resume anda waduh itu udah jelas enggak kan jadi kalau perusahaan yang masih mencari orang-orang yang cara pikirnya itu sudah abad 20 waduh siap-siap aja mereka udah enggak dapet orang-orang pak nah mereka ya itu loh pak itu percaya deh pak itu masih banyak yang seperti itu iya banyak sekali pak siap pak apa nah apa kita apa kita mau 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 ambil mau kerja sama yang itu itu akan sama kayak dinosaurus itu pak apa kita mau bekerja sama dengan seperti itu pak nah kan enggak kita kita mau mau mengikuti kalau enggak kan kita juga ikut tergilas pak justru kita mau mau mengangkat mereka memasuki mengikuti perkembangan termasuk bisnis jadi bisnis bukan cuma pemasaran pak bagaimana mereka mendapatkan orang-orang terbaik untuk membantu sukses bisnis mengembangkan bisnis kan kan tiap bisnis itu butuh 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 karyawan pak nah banyak pak bisnis itu soal bukan soal soal pemasaran aja pemasaran aja udah susah mikirinnya apalagi bisnis kan banyak pak bagaimana bagaimana supply bagaimana mencari mencari karyawan terbaik potensi terbaik itu juga perlu dipikirkan wah kalau ngurusin bisnis bukan cuma pemasaran pak penjualan waduh promosi bagaimana bagaimana membuat situs memelihara situs itu harus dipikirkan bagaimana waduh pokoknya udah lah nah jangankan pemasaran 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 saja itu satu bidang saja pak satu satu bidang bisnis yang orang-orang juga masih 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 bingung lah perusahaan-perusahaan terutama UKM ya begitu pak sedang itu masih soal soal pemasaran saja mereka masih separoh masih cara pikirnya masih konvensional asal mereka tahunya oh saya sudah punya website berarti saya sudah ini wah itu juga masih banyak kayak gitu apalagi yang apa cara-cara bisnis yang lainnya bagaimana mereka mendapatkan pegawai yang akan mendukung bisnisnya untuk tumbuh mereka punya visi enggak bagaimana strateginya manajemen mereka punya mereka punya strategi enggak mereka apa taktiknya apa apa istilahnya perencanaan strategi mereka punya enggak apa apa mereka sekedar bisa hidup aja pokoknya saya bisnis begini ada yang beli sudah wah itu waduh itu udah sekarang itu bisnis enggak akan sekedar kayak begitu kalau ya itu loh pak berbisnis untuk menang kalau kalau berbisnis cuma bisa mau asal pokoknya saya bisa jualan dapat pengelola waduh ngapain bisnis sudah mending saya dirumah aja pak kerja apa yang saya seneng ngapain ngurusin bisnis nah kan kayak begini simpelnya begitu kadang kadang pebisnis itu juga pokoknya saya wah banyak masih banyak nah sekarang dengan adanya adanya corona ini itu justru ujian mereka lebih real disitu pak pebisnis pebisnis memang 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 hebat ujiannya kan disini pak mereka kalau enggak ya sudah mereka banyak yang udah gulung tikar lah ujiannya kan disini kayak kayak pariwisata itu banyak banyak yang tutup itu pak di bali 95% terdampak ya tebak banyak yang di rumah ya itu kan cara cepat karena mereka mereka cara cepatnya saya enggak bisa bagaimana saya nah akhirnya saya main jual saja ini ini ujiannya kan di 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 wabah ini mereka tidak bagaimana saya apa langsung langsung dijual saja kan karena tidak mau ini lah berarti saya jual lah saya kan sama itu berarti kan apa namanya tidak mau tidak mau pusing mikir lah ya sudah saya jual saya rumahkan di PHK dirumahkan apa gimana nah langsung saya jual udah beres saya tinggal cari bisnis lain kan gitu daripada pusing yang mau jual apa banyak yang mau jual cuma belum kan juga masih sama semua apa banyak yang seluruh dunia juga akhirnya kan belum belum tentu ada yang mau beli nah itu juga jadi yang yang buku itu memang sekarang ini pak terbukti itu berbisnis itu untuk berbisnis untuk menang atau tidak ngapain berbisnis kalau berbisnis bukan buat sukses beneran sampai kayak Alibaba ngapain bisnis kan nyusahin aja kan gitu pagi pergi pagi pulang malam kan ngapain kan kayak gitu nah itu aja untuk pebisnis sekarang karyawan juga seperti itu pak kalau saya kerja pergi pagi pulang malam dapetnya juga seperti ini saya saya kerja cari peluang income gojek saya bisa ngatur waktu eh hasil saya bisa mungkin lebih bagus walaupun gak atau minimal sama kan mending saya kerja gojek aja pak ya itu pak itu logika logika orang kan yang begitu pak logika yang sehat kan seperti itu iya pak sekarang kalau saya bisa kerja dari rumah hasilnya sama dengan saya kerja di sebagai sales yang dulu ngapain saya balik lagi kan pak saya mending kerja sendiri saja sekarang kerja sendiri peluangnya itu lebih banyak pak dan dari seluruh dunia orang mempromosikan apa dapet komisi kalau kalau bisnis-bisnis apapun itu pak distribusi apa tidak tidak mempertimbangkan kayak begini ya siap-siap aja dia dia jualan sendiri saja dia gak punya karyawan kan sama aja pak pasti gak bisa artinya apa pak semua bisnis harus mempertimbangkan perubahan drastis dari apa cara kerja bisnisnya bukan cuma pemasaran pak kalau dia masih mau terus berkembang kalau dia pengen cuma hidup saja bisa makan ya sudah kita gak bisa tapi kalau dia mau sukses seperti Alibaba malah wah ya itu pak betul-betul harus istilahnya harus betul-betul pemikiran strategis nah begitu pak strategik pemikiran apa perencanaan strategi nah perencanaan strategis dari awal semua bisnisnya harus di ini pak di dilihat lagi ini dilihat lagi ini bisnis kita siapa bisnis kita itu apa begitu apakah bisnis kita ini tujuannya bisa tercapai dengan cara baru jadi kita tidak terpaku ke bisnis apa bisnis ini kan terpaku saya yang lihat saya lihat pak ya kebanyakan bisnis ini masih terpaku pada cara-cara yang mereka anggap memang itulah bisnisnya misalnya distribusi mereka terpaku pada cara kerja distribusi misalnya kalau distribusi apa ya harus pakai sales harus pakai apa teritori itu nah itu kan apa memang harus seperti itu baru bisnis itu bisa jalan artinya gini pak kita menantang diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan apakah tujuan bisnis saya ini tercapai bisnis saya bisa dengan cara-cara baru yang yang juga lebih malah lebih apakah memang harus pakai cara seperti itu istilahnya cara kerjanya dengan apakah tidak cara lain itu tidak bisa mencapai tujuan itu bisnis saya misalnya bisnis distribusi distribusi kan intinya kan ini barang saya bisa terdistribusi ke area yang lebih anu apakah memang harus dengan cara seperti itu yang selama ini kita lakukan misalnya area kita kita ubekin titik-titik sampai di cover itu apakah seperti itu dengan cara yang lebih cara lain apa tidak bisa nah kalau ada cara yang lebih baik apakah kita apa apakah apa memang kita tidak bisa meninggalkan cara yang kan kayak gitu pebisnis-pebisnis dimanapun apapun bisnisnya kebanyakan tidak pernah bertanya-tanya kayak gitu pak distribusi ya seperti itu pak mereka harus cara pikirnya ya begitu jadi kalau mereka begitu begitu perubahan ya tetap saja pak karena mereka cara pikirnya ya saya cara saya harus begini distribusinya seperti ini wilayah teritori harus di cover satu titik-titik didatengin door to door kanvas apakah memang seperti itu dengan teknologi sekarang perubahan apa apakah memang masih masih harus seperti itu caranya untuk bisnis ya seperti itulah pak contoh-contoh pertanyaan yang kebanyakan pebisnis itu tidak pernah bertanya kepada diri mereka akhirnya mereka terjebak kepada cara-cara lama ya begitu itu contoh saja pak bahwa kebanyakan pebisnis itu terjebak melakukan cara-cara lama sekarang kalau ada satu dua pebisnis pak ya dalam satu industri misalnya distribusi taruh distribusi apa lah barang konsumen lah misalnya makanan apa mereka kalau ada satu dua pebisnis yang apa mereka yang inovasi pak ya nah itu pasti mereka tidak terjebak dengan melakukan hal yang yang dilakukan oleh selumua pebisnis di dalam industri nya itu bisa dipastikan pak mereka pasti akan lari ke sana semua konsumen itu toko apa mereka nah itu yang itu yang kita harus 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 kita ajarkan pak pada pebisnis mereka mereka jadi jadi pebisnis yang pertama yang apa berbeda daripada pesaingan kalau kita masih masih melakukan yang sama dengan yang orang lain lakukan dalam industri kita yaudah kita sama nasibnya pak sama nasibnya kalau gak gak apa tertinggal ya sama-sama sama-sama apa susah gitu ya seperti itulah pak artinya artinya perilaku konsumen itu sekarang udah beda pak gak kayak dulu jadi memasarkan pemasaran online itu sekarang itu sudah 10 kali lebih susah daripada 8 tahun yang lalu gitu loh ini karena pemainnya mungkin sedikit ini ini saya ini saya ini saya apalagi yang lain-lain gitu pak ya kan saya pakai strategi apa saya sudah kayaknya saya sudah coba pakai iklan pakai affiliate apa yang saya gak coba headline saya kontak ganti yang lebih menarik yang lebih situs pakai apa strategi konten nah jadi saya sendiri ngalamin pak nah apalagi yang pebisnis-pebisnis yang apa wawasannya gak begitu ini mereka jualan pokoknya saya jualan gitu kan mereka tidak tidak apa tidak perencanaannya atau pertimbangannya pokoknya saya bisa jualan bisa online tahunya begitu kan simple nah gitu pak dan masih banyak perusahaan kayak begitu UMKM kayak gitu pak perusahaan masa pedang pun begitu tentang buku yang kemarin pak pak buku yang itu loh coba bapak secara inti bapak ulas masih inget gak untuk buku yang kemarin pak yang itu loh pak berbisnis untuk menang ya masih lah pak saya kan mencoba mencoba mengamalkan itu sesuai dengan itu pak saya kan saya kan mencoba mengamalkan itu pak jadi berbis jadi apa kalau kita berbisnis jangan jangan buat buat ini aja pak buat apa buat sambil lalu aja makan bisa makan gitu kan sehari-hari bisa waduh ngapain pak kita kita sudah invest invest tenaga pikiran waktu di bisnis itu kalau kita tujuannya bukan untuk sukses dapetin duit ini ya mending kita cari yang bisnis yang lain yang kita juga seneng lakukan dan hasilnya jadi sesuai dengan kekuatan kita istilahnya kekuatan jangan jangan kita mengandalkan memperkuat kelemahan kita nah itu kan jadi kekuatan kita apa kita passion ada konsep passion apa yang kita cintai itu juga sama sekarang sekarang ini lebih lebih dipraktekan pak jadi kalau bisnis cuma untuk bisa dapat duit pas hari-hari waduh itu dengan korona ini lah pak ujiannya bisnis-bisnis kayak gitu yang gak punya strategi gak punya konsep yang jelas mereka cuma pokoknya saya bisa makan saya bisa jualan nah begitu ada kayak gini langsung ya sudah mereka gak bisa mikir otomatis tutup bangkrut ya di PHK karena mereka gak punya konsep mereka bikin bisnis itu juga visinya apa kan gak ada gak punya visi gak punya gak tahu apa kekuatannya gak punya strategi nah sudah pagi oke pak oke pak sampai jumpa pak ya sampai jumpa pak kekuatannya